pengen ini, kupengen ini ya walaupun itu tercapai ada yang tidak tercapai tapi keinginan itu merusak seandainya sampai berkeinginan untuk jadi wali pun itu sudah ilal, penyakit daripada keikhlasan jangan niat kecuali hanya untuk Allah perkara dijadikan atau dijadikan bukan urusan kita itu urusannya all cita-cita tidak selain untuk Allah itu sudah penyakit walaupun dalam gambarnya itu baik faham ya orang yang mendapatkan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang dicari ketika mendapat inayah inilah orang terlahir dari kehidupan yang sebenarnya sekarang jadi manusia yang sebenarnya ketika orang banyak-banyak lalai dia orang bukan lalai tidak lalai dia melek dia tahu tujuan hidupnya hartanya umurnya tenaganya badannya hatinya fokus untuk tujuannya yaitu menjadi orang yang dekat dan ibadah dan tahkikul ubudiyah kepada all tapi kan di dunia banyak tidak ada orang yang seperti itu bahkan punya cita-cita kalau ingin jadi wali saja tidak ada kepikiran orang dunia sekarang ini cita-citanya apa? punya mobil punya rumah punya uang banyak pokoknya saldo di ATM-nya itu banyak dunia tenang habar khair sudah ya pendek sekali gampang tidak sulit sehingga doa yang selalu diminta semoga dapat pekerjaannya semoga lancar rezeki karena otaknya itu faham tidak? tidak tahu bagaimana orang kadang-kadang dikasih miskin dia sedih dengan miskinnya dikasih kaya dia lupa dengan kayanya padahal keduanya itu adalah kendaraan dia untuk menjadi orang dekat sama Allah dikasih lapar ngeluh sama Allah dikasih kenyang pun kadang-kadang lupa sama Allah subhanahu itu semua jadi apa manusia ini? mau diapakan? orang yang dia tidak tahu kadar takwa sehingga tidak berhias dengan takwa keadaannya walaupun wiratannya seratus ribu satu hari sholatnya seribu rokaat hatam Quran dalam setiap rokaatnya misalkan tapi hatinya banyak keinginannya tidak tahu kalau pemberiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat orang tersebut menjadi mukor robin dia tetap akan tetap di dalam golongan ashabul yamin maksudnya ya tidak akan jadi orang dekat sama Allah tetap ibadahnya ibadahnya jadi kasih pahala tapi jadi orang dekat tidak belum waktunya harus paham ini yang terima kasih yang banyak mengucapkan terima kasih sama all ya mungkin dulu kita lupa ya masa mau lupa terus dulu tidak sadar ya masa mau tidak sadar terus dulu cita-citanya ini masa mau cita-citanya itu terus ya yuk dirubah cita-citanya makanya kan Ibnul Qayyim Al-Jawzi itu memberikan contoh kepada kita misalkan kalau orang-orang ini kan ributnya sama dunia terus ya ributnya sama apa sama dunia beliau kan gampang itu banyak diambil perkataannya sama dayi-dayi muda sekarang ini apa kalau rezeki itu seperti bayang-bah bayang-bayang semakin kalian mengejarnya semakin berlari dari kita semakin kita meninggalkannya dia yang akan karena apa karena tidak akan lari rezekinya sudah ada sama Gih setiap orang dilahirkan dengan rezekinya padahal faham maksud saya ngeluh dikasih miskin ngeluh dikasih kaya lupa manusia kalau dikasih kejelekan miskin ini jazua bingung gusar hatinya luar biasa kalau dikasih khair khair itu harta banyak manua peli dipegang uangnya ya apa Allah salah apa betul betul karena tahu sifatnya manusia rata-rata seperti inilah gunanya guru ini mengingatkan supaya kita tidak menjadi golongan orang yang umum ini pada umumnya manusia seperti ini kita harus keluar dari daerah umum untuk menjadi orang-orang yang hu paham ya paham ya paham ya paham ya ini bukan banyak-banyakan baca Al-Quran ini bukan banyak-banyakan tahajjud ini tapi hatinya ribuan keinginannya dalam hatinya pengen ini pengen ini ya walaupun itu tercapai ada yang tidak tercapai tapi keinginan itu merusak seandainya sampai berkeinginan untuk jadi wali pun itu sudah ilal penyakit daripada keikhlasan jangan niat kecuali hanya untuk Allah perkara dijadikan atau dijadikan bukan urusan kita itu urusannya all cita-cita tidak selain untuk Allah itu sudah penyakit walaupun dalam gambarnya itu baik paham ya paham ya semoga dipahami yang tidak paham semoga apa dan yang paham semoga berubah bukan cuma paham bukan cuma mendengarkan tetapi bisa mengamal